hai 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 assalamualaikum balik lagi di channel lebih dan isna obrolan kesehatan kita semua nah gimana sih caranya menjaga alat genetalia kita atau organ reproduksi kita ini agar bersih dan sehat Oke aku akan bahas satu persatu tapi jangan lupa ya untuk like comment dan subscribe terus sebarin ke sosial media yang kalian punya Oke terima kasih cara menjaga alat reproduksi kita agar tetap bersih dan sehat yang pertama harus rajin bersihin artinya rajin bersihin itu enggak perlu pakai sabun-sabun pembersih apalah-apalah itulah ya Nah bersihkannya itu cukup dengan air bersih saja atau ketika dia terasa gatal boleh dengan menggunakan air hangat tidak perlu menggunakan sabun-sabun yang apalah-apalah itulah ya karena kalau kita membersihkan dengan sabun-sabun pembersih daerah kewanitaan biasanya enggak cuman bakteri jahatnya aja yang mati tapi bakteri baiknya juga mati jadi enggak ada yang ngelawan bakteri jahat setelah BAK setelah BAB harus bersihkan dan itu benar-benar harus bersih jangan cuman kayak diguyur kayak gitu Nah terus apalagi ketika kita hide ketika kita menstruasi harus rajin-rajin ganti pembalut jangan pembalut satu dipakai untuk seharian minimal ganti pembalut itu empat atau lima kali jangan males ganti pembalut nanti gatel kalau kita lama-lama ganti pembalutnya biasanya akan terasa gatel kayak gitu Nah terus kalau kamu pakai baju jangan terlalu ketat karena baju-baju yang ketat itu membuat sirkulasi udara di daerah itu tuh enggak lancar akibatnya banyak bakteri puma jamur nempel deh di situ Nah terus kalau kamu habis BAB BAK itu dilap kering kalau misalkan langsung basah-basah kamu pakai celana itu kan lembab gitu ya Nah kalau lembab ya bayangin aja sendiri mungkin enggak cuman jamur bakteri apa aja nempel kali ya di situ gitu deh jadi intinya kamu harus lap kering kalau bisa lapnya pakai tisu gitu biar sekali buang kalau pakai handuk kan harus dicuci kalau pakai tisu bisa langsung sekali buang kemudian jangan males makan makanan yang bergizi makan buah dan sayur karena buah dan sayur itu sebagai antioksidan antioksidan itu intinya untuk ngelawan bakteri-bakteri jahat kuman-kuman jahat kayak gitulah agar daya tahan tubuh kita itu kuat bagi ibu-ibu yang sudah bersuami bilangin juga ke suaminya agar ikut menjaga kebersihan organ reproduksinya karena kalau ibunya aja yang jaga suaminya nggak jaga misalkan contohnya suaminya kencing tapi dia nggak dibasu Nah berhubungan deh sama ibu-ibu kena juga ibu-ibu kumannya karena nggak bersihkan Oke mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh